Halo guys, semuanya lagi bersama saya channel Theodogy dan hari ini gue bakal review sebuah warnet disini bukan warnet biasa bukan warnet biasa karena ini adalah eye cave karena disini warnet eye cave adalah sebuah warnet disini yang speknya wow banget bukan kaleng-kaleng ini warnetnya guys jadi ini kayak jadi kalau gak salah waktu itu pernah liat di google yang bawah itu kantin cafe nya itu kantin lengkap makanannya fast food semua kayak ada hamburger, hotdog, makanan-makanan luar negeri seperti itu oke guys jadi tanpa berserbasi sebelum menonton video ini jangan lupa di like, comment dan subscribe biar gak lo tinggalan video gue dan di share dulu teman-teman supaya kita makin banyak oke guys silahkan tonton videonya guys guys jadi ini perjalanan dimana gue ke eye cave studio bayangkaran bagian Yogyakarta ini ini adalah yang kalian tau sebagai Malboro Mall ini setau ku emm apa namanya ya emm gersi sup apa namanya emm bagian gerbang belakang dari Malboro Mall ya oke guys kita udah sampai di emm apa namanya ya emm studio eh studio matamu oke guys jadi kita udah sampai di eye cave nya tadi di luar kita lihat ada merek merek dan logonya ada kita lihat disini tadi wah tingginya kayak tingkat 3 guys cuman katanya tingkat 2 disini nah ntar jadi ini gue kasih tau guys karena ya disini gue dikasih tau kode dan beberapa pas beberapa sesuatunya gak boleh dikasih tau yaitu akun yang harus dipakai disini jadi disini harga-harganya ya temen oke disini ada paket malam juga kayak semua wanet seperti biasa dan juga guys disini guys itu sebelum main itu harus daftar guys daftar akunnya disini kita harus pakai akun kalau mau daftar disini jadi disini sedaftar sejam dan plus dengan akunnya plus dengan apa disini bentar plus dengan daftar dari akunnya itu itu sudah di jadikan satu yaitu Rp20.000 guys tadi ini gua matiin ini baru gua nyanyin lagi guys dan disini bukan cuma warnetnya di bagian komputer warnet warnet luarnya juga guys disini counternya juga pake keyboard pro game pro buat gaming gitu skyline skyline bayang eh skyline ikat bayang karena disini ada bajunya kalau salah disini bisa dapat baju dengan cara menunjukkan skill atau sesuatu ya guys disini gua matiin lagi karena dikasih tau lagi kodenya guys dikasih gua disini gua pake teknik abad abad jadinya kayak gini next oke kita udah bisa daftar disini tinggal cari itunya dan disini gua masih bingung guys gimana cara misalnya disini katanya tangganya di sebelah sini guys cuman pas gue bilang terus gue cari eh om cariin om oh ini kamar mandi cari lagi pintu dimana pintu dimana pintu di kiri sebelah kanan kita ada orang yang baru keluar dari sini guys woi is for next jack disini ditangga tiba-tiba gua nemu kayak foto disitu di fotonya guys ada kalau gak salah emm next jack ya baru inget next jack dan beberapa yang lain yang ada next jack tadi gua liat pas pak tadi mukanya jelas banget sama gak beda kalau bukan next jack berarti kembaran ya cok udah tau gue yang mungkin mukanya mirip buat sama next jack kalau kalian mau liat mukanya itu ada di video akhirnya kalian tau gak sih guys disini disini lantainya itu di apa namanya kayak tangga gitu dilapisin sama disini dilapisin lagi sama lantainya jadi kayak misalnya trotower nih jalan raya gimana itu yang trotowernya dinaikin itu sama yang di yang lebih tinggi trotowernya nah guys ini sama guys jadi guys kalau bisa gue liat disini itu kayak apa namanya ya lantainya kayu dan bisa dibongkar guys dan ini gua berusaha buat nyalain om jul om gua juga gak ngerti caranya lainnya jadi kita tunggu berapa lama disini sampai apa namanya ya kalau bisa gue bilang tuh mbak mbaknya dateng ini misalnya nanti mbaknya katanya saya cari ini wah disini pas disekitar sini mbaknya dateng ntar ini lagi cari bagaimana caranya om bukan disitu om nyalainya gendek gitu kan guys disini gua lagi nyalainya tau aku minus banget di sini ada membawanya berdatangan ini gue bilang saya tadi mesen tadi saya mesen tempat ini ini dinyalain aja Pak nyeri tempatnya udah nyalain langsung aja nyalainnya gimana ya ini gimana gitu kan kita dibilang sama banyaknya tinggal disini ada segitiga dimana disitu ada pencetan buat headset dan pencetan buat ngangin komputer disini pencetan ngangin komputer tuh kayak lingkaran belum jadi dan ada garis itu di tengah-tengah lingkaran bagian atas Oh dan juga guys disini ada gambar mute dan divin kalau di kalau perempuan discord pasti tahu ya divin itu kayak lu nggak bisa denger apa yang mereka denger yang mereka katakan tapi kita masih bisa ngobrol sama mereka kalau di mute kita masih bisa denger cuma kita nggak bisa ngobrol sama mereka kau dulunya nyalain itu kita bisa ngobrol nggak bisa bisa dengerin ya ya kayak bosa waktu diskusi lah gue udah ampak masuk ke diskusi coba ya coba langsung disini gua nyalain Oh my god super banget ya setelahnya masih ini kalau nggak sangat 250.000 gua yang kayak gini dan intinya guys bisa dilihat ya Wow guys lihat keyboardnya keyboardnya Wah eh 300.000 kalau mau guys seperti kiraan gua ya Oh ini maafnya udah hampir satu miliar kayaknya sampai ini guys tunggu ini 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 miring gara-gara gua kan taruh kantong ya guys sorry guys jadi ini gua miring gara-gara kantong sorry buat hitunya terlalu miring kalau lihat CPU nya aja kalian ya bodoh amat gua nggak peduli ini udah ada channel guys support channel ini guys supaya lebih produktif gua minta subscribe kalian guys cuma buat paket internet guys unlimited YouTube gua harus beli unlimited YouTube yaitu berusaha 80.000 plus kartunya itu jadi gua bisa apa ya namanya kalau bisa gua bilang happy apa namanya happy uploading jadi aku buka uploading gini terus dengan cara seperti itu guys unlimited YouTube nya Oh ya betapa guys jadi gua ini YouTube uploadnya jarang-jarang dan setiap gua upload mungkin kemungkinan yang besar gua bakal uploadnya malam-malam dan cukup-cukup salam karena koneksinya Wow banget guys nah guys dan BTW juga di sini gua cuman dateng bayar mahal-mahal 20.000 cuma buat download animator terus animating sesuatu gua masukin Instagram enggak masukin Instagram tapi itu gua jadi intro ya ya guys jadi kalian nanti lihat terakhirnya intro yang kayak gimana hasil dari komputer yang paling terhebat di dunia yaitu iCave warnet terbarbar di dunia guys Oke guys nanti lihat ya guys ruang guru oke oke merongguruh seri tempatnya nyoba free fire disini ini di nox ya temen jadi ya emang bisa nyoba free fire ini tadi gue download hampir setengah jam belum selesai juga cuman e-conexnya kurang bocs ya kenapa nox ya keneng bagus cuo Oh ya coba lembut BTW ke butuh saran cuo eh gimana ya guys ini ini kan nox ya temennya dan koneksinya juga bad banget disini gua download-download sesuatu please tolong kasih gua set up setting nox yang bagus buat download-download dengan main free fire juga karena disini was gua apa namanya itu gua apa namanya ini kan hari kedua guys hari sebelumnya ini gua juga pernah main terasa free fire disini tapi udah komputer karena udah dipakai disini pembangun oke 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 guys mobil legend ada guys misalnya gue enggak atau sekolah Oke guys ini cepet free fire datanglah aku minjam kekuatan cahayamu ya jadi kayak apa namanya jadi kayak wah apa oke kayak sini udah selesai gua di bagian sini karena udah habis suatunya cuman buat animating dan download-download saya kira nunggu cuman download doang juga udah siap tadi gua enggak pakai sepatu Hai jadi gua kurang sopan sini harusnya pakai sepatu biar lebih bagus sedikit ya di buku sendal aja biar orang ini juga apa namanya untuk pintunya harus ditahan guys karena kalau nggak ditahan guys ini ini kayak ketutupnya otomatis guys cuman kalau ketutupnya otomatis bisa pecah Pak itunya soalnya nutup otomatisnya set ya cepet banget guys Oke ini guys yang gua bilang itu next check ini bukan belum next check ya next check yang sebelahnya deh yang bener kan bukan nah ini nih nih kalian lihat di bagian bawahnya itu oke guys lanjut kita jalan guys disini jalan untuk luar nyari omgo karena omgo nunggu guys dan anehnya lagi guys omgo nggak nunggu disini gak sepatutnya kantin guys kanjin kantin dan tempat foto dan disini tempat fotonya bayar ya guys kayak lain aja semua buat kenangan-kenangan juga sih kalau foto fotonya bukan muncul sih ya guys tapi di cuma disuruh minta nanti foto bayar terus dan fotonya di dikirimnya antara sosmed dan via Bluetooth atau WiFi itu juga bisa disuruhnya gitu gue bilangnya ke juga emm bluset aja kan gua nggak ada paket kalau di sini guys Jogja karena gua pulang kamu disini oke jadi sini gua ke studio ini eh ke studio ke ICF ini cuman gara-gara gua nggak punya warnet dan satu-satunya warnet terdekat dan teraman ini islan ICF ini dan ini tahun Jumoh wah parah oke guys jangan lupa di like comment dan subscribe go to gamers selamat menikmati sub indo by broth3rmax